Perkenalkan nama saya Muhammad Kajar Rabaco, usia saya 15 tahun, 2007 bulan Mei tanggal 31. Halo guys, nama saya nama Pak Asli, Siliki Francisca Jenita, umur 18 tahun. Halo, nama aku Ratu Radis Kajar Setia, biasa di Pangeratna, aku berumur 22 tahun. Ada, tapi ya kalau saya mau ungkapin mungkin mereka apa terseinggum itu. Sebelumnya saya apa ya, belum disini saya dicacimaki, dihina, dibully. Ya semenjak saya udah disini, mereka pengen minta-minta saya balik ke Korontala. Ya tapi saya sangat bersyukur dengan mereka pernah nginbully saya, saya ambil bagi pelajaran saya. Fajar nganak ini, payang nganak ini, Fajar lu ini apa ya, cemen gitu. Ya dari situ saya ambil sebagai motivasi saya sendiri, tapi saya tidak akan menyerah. Setiap pekerjaan saya, saya biasakan saya lelah, tapi jangan menyerah. Karena kalau menyerah semua kan selesai gitu kan. Dan harus konsisten apa yang diucapkan. Dibilang apa ya, saya nggak top gitu. Dikatain cemen itu saya apa, nggak bisa top seperti mereka gitu. Bisa viral sampai mereka. Ya saya sabar, saya ambil bagi motivasi. Saya bilang, ya insya Allah, ada jalannya masing-masing. Ya alhamdulillah saya bersyukur. Nggak bisa, punya cita-cita kandar dulu pengen masuk TV gitu. Alhamdulillah terkabul ya. Fajar nganak ini saya sombong sekali maknanya. Dia bilang, Fajar lu ini sombong banget gitu. Sebenarnya sebelum ini kan, saya mereka yang duluan kan gitu. Tapi ya saya ambil bagi pelajaran, semoga kalian semua umur panjang ya. Sehat-sehat, kawan-kawanku. Banyak diam, sabar. Pepat hati saya mengatakan Sabar Jar pada jalannya. Iya, orang tua bilang, Fajar kalau orang lain bully gitu sabar. Kalau orang lempar dengan batu balas dengan kertas gitu. Mungkin dulu ya. Dulu itu kan, maksudnya kan gue orang tua gue itu kan bukan, yang satu bukan asli orang Indonesia. Jadi gue ada kayak beda dari sisi warna kulit gitu. Jadi kalau dulu itu gue masih SD tuh suka kayak di, ya bully-bully gitu. Ledekin-ledekin. Cuman gue gak pernah mengungkapin itu. Karena buat gue, gue gak dipikirin biasa aja. Ya kalau di sekarang mah dibilangnya paling kayak body shaming gitu ya sih. Pernah sampai kayak gak mau sekolah, gak mau sekolah gitu ya. Pernah? Ya tapi dari, dari situ gue belajar kayak gue yang sekarang itu buat kayak ngeyakinin diri gue. Buat kayak support diri gue sendiri gitu. Jangan mau ya diem aja gitu. Jadi gue jadi diri gue yang sekarang gitu. Ya berpengaruhnya kayak gue misalkan waktu itu pas SMP itu kan gue pas awal-awal di kayak dedekin gitu ya. Pengaruhnya gue jadi kayak berani terus keluarnya diri gue yang sekarang ini gitu. Gue lawan dia. Gue sebenernya gak terlalu kayak ngepikirin atau orang-orang yang selalu berpikir sama omongan orang sih. Jadi gue kayak biasa aja. Paling ngelawannya kayak gue cuman ngomong doang aja gitu. Karena itu udah biasa buat gue. Karena emang dari kecil gitu. Terus juga gue sebenernya tuh gue kan gak suka liat orang dibully. Gue gak suka membuli, liat orang dibully gitu-gitu. Karena gue sendiri ngerasain kayak rasanya dibully gitu. Makanya gue kalau ada, kan pernah gitu ya. Misalkan dalam satu sekolah itu satu kelas ada yang pendiem gitu. Itu gue lebih ke supporting dia gitu. Karena gue ngerasain apa yang dia rasain gitu. Maksudnya lo jangan diem-diem aja kalau ada yang gituin kayak bilang ke gue gitu. Itu ngaruh kayak dari SMP ke SMK itu. Kalau mau masuk awal sekolah tuh gue kayak selalu dipandang beda gitu. Kayak orang ngeliatnya tuh kayak iya gimana sih ngeledek-ngeledekin. Nah dari situ gue berusaha buat buka diri gue yang biasa gue di rumah. Karena gue kalau di sekolah sama di rumah itu beda. Maksudnya gue kalau di rumah sama temen rumah udah kenal bercanda. Kalau awal-awal masuk sekolah kan gue pendiem gitu. Maksudnya gue ngebuka diri gue untuk berani gitu. Ya gue cuman mau bilang kayak. Ya lu bisa. Buat orang-orang yang masih suka ngebully orang nih lu. Jangan apa sih ngebully lah. Maksudnya perkataan itu kan lebih menyakitkan daripada perbuatan gitu. Maksudnya kalau hati orang beda-beda. Maksudnya kalau gue kan biasa aja gitu. Kalau orang kan suka kayak beda-beda nanti jadi ya dendam. Jadi balik ke diri sendiri gitu. Dijaga lah kata-katanya. Di TK tuh dulu gue bully-nya tuh yang lebih parah sih. Karena dia nyentuh badan gue kayak suka mencubit gitu-gitu. Dan sekarang gue kenal orangnya. Dia itu temennya temen gue gitu. Cuman gue kenal. Waktu itu, waktu awal pandemi, ekonomi sangat-sangat dibawa banget pada saat itu. Bener-bener aku berjuang sama mamaku berdua untuk bertahan hidup. Waktu itu, jadi pengen nangis ya kalau inget-inget itu lagi. Cuman emang bener-bener suatu proses yang sangat dibawah. Amat sangat dibawah seumur aku hidup. Dari aku lahir sampai aku seumur sekarang. Baru kali itu tuh aku ngerasain ekonomi orangtuaku tuh drop banget gitu. Gitu sih. Tapi... Kamu berusahanya gimana? Berusahanya? Iya, aku tuh jualan sama mamaku. Jualan sayur matengan gitu. Tapi alhamdulanya, sering berjalannya waktu, semua kembali normal gitu. Dengan itu, berproses ya usaha orangtuaku saling support. Aku juga sebagai anak support gitu. Jadi, kita saling melengkapi tuh satu keluarga biar bisa bangkit seperti sekarang gitu. Nah, yang paling diingat itu pada saat kita begadang malem-malem. Terus aku berdua sama membantuin memasak gitu. Itu sih. Emang ayah nggak ada? Ada. Cuma kan posisinya papaku tuh di travel kan. Pada saat pandemi kan perusahaan pertama tuh kan travel kan yang mati. Itu sih. Betul-betulan aku juga waktu itu habis resign. Bukan resign, eh resign juga karena emang pandemik juga ya. Karena aku dulu pekerja di Pialang. Dimana semua nasabah kan narik untuk modalnya dia kan pada saat pandemi kan. Karena mereka juga merasakan gitu. Akhirnya nggak ada klien. Terus buat ketemu kliennya pada saat itu susah, Kak. Karena angka Covid yang naik banget kan waktu itu. Jadi buat ketemu aja susah gitu. Jadi, memutuskan untuk resign. Aduh kalau aku ngomongin orang tua tuh nggak bisa. Sayang banget. Sayang banget banget. Aku bersyukur punya mama yang kuat gitu ya. Nggak pernah ngeluh. Di depan anak-anaknya selalu kayak berjuang gitu, Kak. Sampai sekarang aku ikuti gitu. Makanya dengan adanya proses aku. Sekarang aku jadi pribadi yang apa-apa tuh orang tua. Apa-apa tuh orang tua yang dibikin tuh orang tua gitu. Sampai nggak mau kehilangan momen untuk melihat orang tua gitu. Gitu sih. Karena lihat perjuangannya kan pada saat pandemi itu bener-bener yang... Mereka bener-bener yang dari hati dengan tenaganya mereka. Tenaga waktu, pikiran segala macam mereka buat anak-anaknya gitu. Kebalikannya aku pada situ masih kuliah juga, Kak. Butuh biaya juga kan. Ibaratnya waktu itu terakhir aku kerja itu aku punya tabungan. Cuma kan Covid kan terlalu lama ya waktu itu. Jadi kan lama-lama habis. Buat mama, makasih. Dan makasih selalu berjuang buat anak-anaknya. Selalu jadiin anaknya itu bukan yang ada gap anak gitu, Kak. Tapi mama tuh selalu bisa jadi sahabat, teman curhat, teman becana, teman berantem. Jadi emang saham mama kan deket banget. Buat mama tetap jadi mama yang bisa deket sama anak-anaknya. Bahagia selalu, sehat-sehat selalu. Biar bisa nemenin aku dan adek buat sampai nanti sukses gitu. Tidak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton